Berikutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Wadil kurba kepada kaum kerabat Walyatama kepada anak-anak yatim Walmasakin dan kepada orang-orang miskin Waqulu linnasi husna Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia Waqimus sholah Tidikanlah sholat Wa'atus zakah Dan tunaikanlah zakat Kemudian Kamu tidak memenuhi janji itu Kecuali sebagian kecil daripada kami Dan kamu selalu berpaling Maka dari Surat Al-Baqarah ayat 83 di atas Mengandung arti bahwa Yang pertama Allah telah mengambil janji dari Ban Israel Namun hanya sebagian kecil saja Yang memenuhi janji itu Yang kedua Larangan untuk berbuat syirik Atau menyekutukan Allah Yang ketiga Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua Ayah dan ibu Kaum kerabat Anak-anak yatim dan fakir miskin Yang keempat Perintah mengucapkan kata-kata yang baik Kepada sesua manusia Yang kelima Perintah mendidikan sholat Dan menuaikan zakat Empat Menjelaskan kewajiban beribadah Dan bersyukur kepada Allah Serta berbuat baik terhadap sesama manusia Sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 Serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 Ibadah Adalah proses Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengar melakukan Segala yang diberintahkan Dan meninggalkan Segala yang dilarangnya Serta melakukan sesuatu yang diizinkannya Ibadah Ada dua macam Yaitu Ibadah Mahdoh Dan Wairu Mahdoh Apa itu Ibadah Mahdoh dan Wairu Mahdoh Ibadah Mahdoh adalah Ibadah yang Teknik pelaksanaannya Telah diatur secara rinci oleh Al-Quran dan Hadis Seperti sholat Zakat Puasa dan haji Sedangkan Ibadah Wairu Mahdoh adalah Ibadah yang Teknik pelaksanaannya Tidak diatur secara rinci oleh Al-Quran dan Hadis Seperti tolong menolong Dan tidak mengganggu orang lain Semuanya diserahkan kepada manusia itu sendiri Islam hanya memberi perintah Anjuran Dan prinsip-prinsip umum saja Anak-anakku Sesungguhnya Allah SWT Menyariatkan hamba-hambanya Untuk senantiasa beribadah kepadanya Dan untuk itulah Allah ciptakan Jinn dan manusia Allah SWT Telah berfirman Tidaklah aku ciptakan Jinn dan manusia Illa li'abudun Melainkan Mereka Mereka Hanya beribadah Kepadaku Quran Surat Al-Dhariyyat Ayat 56 Maka Jadikanlah hari-hari kita Aktifitas kita Waktu-waktu kita Senantiasa bernilai ibadah Di sisi Allah SWT Jangan sampai Ada waktu-waktu yang berlalu Kemudian kita tidak mendapatkan pahala Daripadanya Karena sesungguhnya itu adalah Sebuah kerugian Bagi kita semua Semoga apapun yang kita lakukan Senantiasa bernilai ibadah Di sisi Allah SWT Amin ya Rabbal Amin Anak-anakku Selain diwajibkan beribadah kepada Allah Kita diharuskan untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah Atas segala nikmat Yang telah diberikan secara cuma-cuma Kepada kita semua Allah SWT Dalam Surat Luqman Ayat 12 berfirman Anishkur lillah Bersyukurlah kepada Allah Wa may yashkur Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Fa innama yashkuruli nafsi Maka sesungguhnya Ia bersyukur untuk dirinya sendiri Allah SWT Memerintahkan Agar kita semua bersyukur kepadanya Perintah ini Tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan Rasya syukur dari manusia Tanpa manusia bersyukur kepadanya Tanpa manusia bersyukur kepadanya Ditegaskan dalam Surat Ibrahim Ayat 7 La in syakartum la azidannakum Seandainya Jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah Ni'mat kepadamu Wa la in kafartum Jika kamu mengingkari ni'matku Inna adhabi la syadid Maka sesungguhnya Adhabku sangat penting Bersyukur Dapat Ditujukan kepada Allah SWT Dan kepada manusia Perwujudan dari Syukur kepada manusia adalah Dengan cara Membalas perbuatan baik Dengan yang lebih baik Atau Setidaknya sama baiknya Walaupun dalam Konteks Bersyukur kepada orang tua Tidak ada perbuatan Yang dapat setimpal Dengan kebaikan mereka Apalagi melebihi Begitupun Bersyukur kepada Allah SWT Perwujudannya Tidak lain adalah Dengan beribadah Meskipun tidak ada amal Yang dapat mencukupi Untuk sekedar berterima kasih Atas segala limpahan ni'matnya Kepada kita Jika untuk Mensyukuri ni'matnya saja Tidak cukup Apalagi untuk Membeli surganya Jadi Kalaupun Allah SWT Memberikan kita surga Tentu Bukan karena Ibadah kita Tetapi Karena Besarnya Kasih sayang Rahmat Allah SWT Kepada kita Dari sisi caranya Bersyukur Bersyukur meliputi Tiga aspek Yaitu Hati Lisan Dan Perbuatan Bersyukur dengan hati Dilakukan dengan cara Mengakui dan menyadari Sepenuhnya Bahwa segala ni'mat yang diperoleh Berasal dari Allah SWT Bersyukur dengan Bersyukur dengan lisan Dilakukan dengan cara Mengungkapkan secara lisan Rasa syukur itu Dengan mengucapkan Alhamdulillah Sedangkan bersyukur dengan Perbuatan adalah Dengan cara melakukan Semua Perbuatan yang baik Dan diridai oleh Allah SWT Serta Bermanfaat bagi Diri sendiri Dan juga Bagi sesama Mudah-mudahan Kita semua Selalu diberinya Kemudahan Untuk bersyukur Kepada Allah SWT Dan dicatat Sebagai hamba-hambanya Yang bersyukur Semoga pulang Kelak di akhirat Kita semua Akan dikumpulkan Dengan para syakirin Amin Amin Anak-anakku Setelah kita beribadah Dan bersyukur Kepada Allah Kita juga harus Berbuat baik Kepada sesama manusia Atau disebut dengan Ihsan Islam adalah Agama sempurna Yang mengatur Seluruh aspek Kehidupan manusia Baik secara Individu Berkelompok Berkeluarga Bermasyarakat Dan bernegara Di antara Ajaran Islam adalah Berbuat baik Kepada sesama manusia Berbuat baik Kepada seseorang itu Hukumnya wajib Terlebih Kepada sesama muslim Haruslah Berbuat Dan Menyebarkan Kebaikan Karena Ketika kita Berbuat baik Kepada seseorang Maka Kebaikan itu Akan berbalik Kepada kita sendiri Oleh karena itu Maka Berbuat baiklah Kepada semua orang Meskipun orang itu Pernah berbuat jahat Kepada kita In ahsantum Ahsantum li'am fusikum Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik Bagi dirimu sendiri Wa in asa'tum Falaha Dan Jika kamu berbuat jahat Maka Kejahatan itu Bagi dirimu sendiri Quran Surat Al-Isra Ayat 7 Oleh karena itu Mari kita Berhati baik Berfikir baik Berkata baik Dan berbuat baik Sehingga Kita menjadi manusia terbaik Yaitu manusia yang bermanfaat Bagi manusia lainnya Khairunas Sebaik-baik manusia adalah Anfa'hum linnas Yang dapat Bermanfaat Bagi manusia lainnya Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah Pembelajaran kita hari ini Semoga Bermanfaat Dan menjadi tambahan ilmu Bagi kita semua Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh